Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa awal tahun 2024. Kebun binatang Pembatang Siantar atau Siantar Zoo menambah koleksi satuannya dengan melahirkan dua ekor anak harimau benggala. Masing-masing anak harimau ini diberi nama Rolin dan Rolan. Kelahiran dua anak harimau jenis benggala menambah koleksi satwa di kebun binatang Pembatang Siantar atau Siantar Zoo Sumatera Utara. Dua harimau bunga lahir dari induk harimau benggala putih bernama Savana. Kedua bayi harimau tersebut merupakan keberhasilan branding atau pengembangan langsung oleh pihak Taman Hewan. Dengan bertambahnya dua bayi harimau ini total jumlah satwa harimau di Taman Hewan Pembatang Siantar menjadi lima ekor. Selain dua bayi harimau yang diperkenalkan, selama tahun 2023 juga terdapat keberhasilan branding pada beberapa spesies hewan lainnya. Di antaranya hewan nuri bayam, walabi, rusa arjuna, rusa tibur, rusa tutul, marak biru, pesan yellow, tapir, rusa baucan, niklai, kijang mucak, berang-berang, bango makota, dan marmoset. Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia, Ramad Shah, berharap dengan kelahiran dua anak harimau ini, Taman Hewan Siantar bisa kembali mendapat penghargaan sebagai Taman Hewan Tauladan dan juga sebagai lembaga konservasi, pendidikan, penelitian, dan riset. Taman Hewan Pembatang Siantar untuk menambahkan nama dua anak harimau bengga, satu bulu, satu warna emas. Satu rolin R.O.L.I.S. dan satu rolin R.O.L.A.S. yang mirip dengan nama putra saya. Insya Allah ini akan berkembang ya terus, dan bisa merawatnya dengan baik, dan insya Allah Taman Hewan ini akan terus terbina, terawat dengan baik, dan semeluruh hewannya berpari. Sekali lagi terima kasih penyembunannya, terima kasih penyembunan dan doanya, mudah-mudahan Taman Hewan Siantar tetap menjadi yang terbaik, dan menjadi Taman Hewan Tauladan, jadi penghargaan 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 serima, dan menjadi seorang hiburan yang sehat, kaya, dan hidup pada yang alam. Untuk diketahui, persebaran harimau benggala terdapat di negara India, Bangladesh, dan Nepal. Harimau ini merupakan kardifora pemakan hewan mamalia dan ungas. Untuk masa hidup, harimau benggala bisa sampai 16 tahun, dengan berat maksimal 300 kg. Eko Hindra memorkan dari Pematang Siapter untuk Evarina TV. Terima kasih.